Tak hanya dikenal dengan keindahan pantainya yang indah, ternyata potensi alam di pesisir barat sangatlah banyak. Salah satunya adalah Curug Hanau yang berada di pemangku 8 Talang Ogan, Desa Soekamarga, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat. Air terjun setinggi 12 meter ini dikenal akan suasananya yang masih alami dan sangat sejuk. Sehingga para wisatawan yang datang pasti tak sabar ingin langsung terjun untuk menikmati kesegaran air di Curug Hanau. Jarak dari Balai Pekun Sukamarga menuju Curug Hanau sekitar 3 kilometer. Karena belum tersentuh pembangunan dan alamnya masih asri, para pengunjung harus sedikit berhati-hati dengan tanah merah licin dan jalan yang cukup terjal. Kemudian para pengunjung harus sedikit jalan kaki melewati kebun warga sejauh 300 meter. Menurut pengunjung hal tersebut tentu akan terbayar jika para wisatawan telah sampai ke Curug Hanau. Pemandangan yang asri dan Curug yang indah membuat para wisatawan lupa akan lelahnya perjalanan. Dan itu pun menjadi pengalaman yang cukup seru dan beradrenalin. Seru mas, tapi bisa dibilang cukup sulit sebenarnya untuk sampai ke sini nih. Sulitnya kenapa? Jalurnya itu masih alami mas, masih tanah merah. Nah terus tadi kan kalian kepatur-patur terlihat di jalan merah itu gimana? Ya itu termasuk pengalaman yang cukup, ya bisa dinikmatilah mas. Karena untuk sampai ke tempat ini juga butuh perjuangan dan setelah melihat pemandangannya ini ya terbayarkan mas. Kalau menurut saya pribadi mas, pasti bisa dikembangkan. Karena dengan melihat potensi arteri seperti ini, bisa dilihat di situ tadi. Itu bagus mas, untuk pemandangan bagus, air juga jernih, bersih, seperti itu. Ya masih alami banget lah mas tempatnya. Karena memiliki potensi wisata alam yang cukup indah, Kepala Pemangkut Talang Ogan pun berharap kepada pemerintah setempat untuk menjadikan Curug Hano menjadi destinasi wisata lokal. Ini berapa meter ini Pak? Kurang lebih kalau kami orang pada saat itu mengukur dengan ini. Karena kami gini kan dulu kan udah pernah diukur oleh BLTA. Mau dibikin berdungan. Kurang lebih 12 meter. Harapan kami kalau memang ada silahnya dari pariwisata yang lain yang bisa untuk membuat suatu terobosan atau memajukan potensi, kami berharap dengan pemerintah sempat. Untuk mengembangkan potensi tersebut, tentunya pemerintah desa akan mengolakasikan dana desa ke depan untuk meningkatkan infrastruktur di Curug Hano. Hal itu diharapkan bisa menghidupkan ekonomi masyarakat setempat. Jadi untuk potensi wisata di Curug Hano, ini sangat baik untuk dikelola. Baik dikelola Pekon ataupun pemerintah daerah ataupun pusat. Karena ya di samping banyak masyarakat di atas dan dekat dengan pemukiman kampung sebelah yaitu Tanjung Rejo. Jadi harapan kami ya untuk bisa dikelola. Kelolanya dalam hal apa nih Pak? Nah, baik dari infrastruktur jalannya dan apa namanya fasilitas-fasilitas yang di lingkungan air terjun itu supaya pengunjung bisa menikmati suasana air terjun itu.